selamat menikmati 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 ok nak pergi kerja hari siapa yang nak pergi kerja tak hari ni sekolah dah bermula ya syukur sihat ya saya dah sihat lebih bertenaga alhamdulillah sihat syukur terima kasih yang mendoakan saya rasa berkat saya sihat hari ni sebab ada doa-doa orang yang ikhlas yang mendoakan kesihatan saya terima kasih banyak-banyak selamat menikmati selamat menikmati adalia afif selamat menikmati boleh share flashback bergabung selamat menikmati pagi ni pagi ni pagi ni pagi ni pagi ni selamat menikmati baik terima kasih terima kasih semua ok Zaza Marzia boleh tag boleh share ustaz ngaji sikit ustaz belanja lah sikit ok Nur Haslini Adi Suray Al-Qurus Salam ada sini daripada geng-geng Indonesia selalu kita ada kawan-kawan daripada kita dari Singapura ada Brunei ada Indonesia ada kalau boleh kita nak lansi sesi border ni kan cross over countries kita ada Brunei, Singapura, Indonesia jadi you guys agent-agent positif kita yang berada di Brunei agent-agent positif kita yang berada di Singapura dan juga di Indonesia boleh kongsi boleh tag kawan-kawan anda rakan-rakan anda yang ada di Singapura yang ada di Indonesia boleh kongsi insyaAllah terima kasih tak EP sebab mohon pindah tak dapat apa-apa oh sabarlah jangan macam tu Mimi ok baik sabarlah Mimi insyaAllah Allah beri yang terbaik buat anda kan kita nampak macam tak best tapi sebenarnya ingat tak cerita ustaz ustaz Said Nur Hisham Tuan Padar tentang seorang raja dan juga pembantu dia yang diorang apa tuan dia terpotong jari sampai dia kata semua yang Allah beri itu yang terbaik dia kurungnya pembantu dia lepas tu dia pergi seorang seorang pergi dalam hutan raja pergi hutan seorang seorang tiba-tiba ada orang asli tangkap dia nak makan tak boleh sebab tak sempurna untuk dibuat korban tangan jari sultan tu tak ada jari jadi sebenarnya Allah Maha 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 Tawi nampak tak baik di mata kita tapi di sisi Allah itu yang terbaik buat kita bersangka baik kepada Allah contoh macam semalam kan saya ada makan satu makanan ni jadi pokok saya macam berangin yang amat sampai macam-macam lah jadi bila fikir Ya Allah tapi masa tu lah kita ingat Allah masa tu kita ingat Tuhan Allah nak bagi kita rehat sebenarnya kan Allah kesian kat kita Allah kita bersangka baik daripada Allah betul ya syukur terima kasih saya nampak ada orang Singapura Moya Waalaikumsalam orang Singapura baik jadi kita akan bersama dengan Buddha keep on sharing kita nak lebih ramai lagi yang boleh join live pagi ni dulu saya pernah rasa terperasan begitu sebab kerja lama tapi Alhamdulillah Allah buka riski lain dengan job sekarang lebih dekat dengan Allah dan kawan-kawan syukur tahniah bersabar ok ok baik ok Sarima ingat saya nak kongsi ni satu hari ni kita nak kongsi kenapa kita tak happy lagi tempat kerja kenapa ICT dari Singapura dah kongsi lah dengan kawan-kawan Singapura hantar nak pergi sekolah Nurnita mesti dah form 4 eh form 5 atau form 6 form 6 ya baik ni saya nak tulis nak kongsikan ni daripada satu kajian kenapa dia? apa ni apa ni tujuh sebab tujuh sebab orang stres di tempat kerja nak tahu tak tujuh sebab orang stres ni satu kajian eh dilakukan unit integriti AADK ok satu sebab beban kerja yang melampau kita kita rasa ataupun kita memang betul-betul dapat beban kerja yang terlalu banyak ok pertama tempoh masa kerja yang sangat panjang biasanya kita kerja daripada pukul 9 sampai lukul 5 dah itu 5 ini sampai pukul 11 malam tak balik berhari-hari Rahimah terima kasih kan ada kerja sampai over the weekend jadi waktu kerja terlalu panjang jadi kita begitu stres lah ketiga ada kurangnya kawalan maksudnya tak ada orang monitor kerja kita apa aku buat ni kan tahiyah tidak kita buat pergi ofis buat buat tak tahu betul tidak kita buat kan salah tidak buat je lah lepas tu yang keempat kerja yang rutin balik-balik macam tu balik kerja macam tu je lah dah 3-4 tahun buat benda yang sama je dah lama dah timbul rasa posan ok lepas tu konflik di tempat kerja konflik ni konflik ni dia tulis sini sama dengan rakan sekerja sama dengan superior kita kita punya bos ataupun majikan di atas kita atau orang di bawah kita lah itu antara antara konflik tempat kerja berebut jawatan barangkali lepas tu nombor 5 kurangnya ganjaran kita rasa kurangnya ganjaran ya aku selesai aku dah buat banyak macam ni macam ni tapi tak dapat macam ni macam ni macam ni kan ok apa tu Nur Ahin terlalu monitor sampai trade staff macam penyelayah Allahu Akbar ok nombor tu dah nombor berapa? enam nombor tujuh adalah masalah organisasi lepas tu masalah syarikat tu sendiri lah stres kejap tu masalah kejap ni masalah kan tak tahu ni antara kajian yang dilakukan ok betul atau tak atau tidak Wallahualam cuba anda check adakah ianya kena mengenit dengan tempat anda ok tempat kerja yang menyihatkan 10 perubahan yang anda boleh lakukan bercakap serta terbuka tentang kesihatan mental tempat kerja kedua hormati orang lain ni macam-macam lah dia kongsikan ni lah tapi panjang sangat tapi sebelum tu boleh tak saya nak bacakan satu hadis yang dipetik daripada kitab ni saya baca dan saya rasa sangat best mana kali baik ok saya bacakan hadis ni awak dengar you guys dengar betul-betul eh dengar betul-betul ni hadis ni bukan ini maksud saya bukan dari sebarang-sebarang orang cakap ini daripada Nabi Muhammad SAW jadi sambil-sambil saya bacakan hadis ni you guys bersawat kat atas Nabi Assalamualaikum Munda Waalaikumsalam Teruskan teruskan baca hadis Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta wa laqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa ahdika mas tata'tu a'uzubika min syarima sona'tu abu ulaka binikmatika alaya wa abu ubi zambi faghfirli innahu la yafiru innahu la yafiru zunuba ila anta Sayyidina Syadad bin A'us radiyallahu anhu meriwatkan bahawa seni Rasulullah SAW bersabda kehulu istighfar adalah cara mempunyai keampunan yang paling baik kemudian bagaimana yang saya katakan tadi tu yang saya bacakan tadi tu kemudian baginda SAW bersabda sesiapa yang membaca istighfar ini pada bila-bila masa daripada waktu siang dengan hati yang penuh yakin dan dia mati pada hari tu sebelum dia berpetang maka dia adalah antara ahli syurga ni ayat di situ yakin eh demikian juga jika siapa mengucapkannya pada bila-bila masa daripada waktu malam dengan hati yang penuh yakin dan dia mati sebelum pagi ni secara dia adalah antara ahli syurga riwayat Al-Bukhari terjemahan istighfar Ya Allah engkau lah Tuhanku jadi Tuhan yang layak disembah selain daripada mu engkau lah yang telah menciptakan daku dan aku adalah hamba mu aku tetap berada di atas janji dan supah setia mu sedaya upayaku aku berlindung daripada mu daripada segala keburukan amalanku aku mengaku akan nikmatmu kepada ku dan aku mengaku tentang dosa-dosaku lataran itu ampunilah aku kerana tiada yang mengampungkan tiada yang dapat mengampungkan dosa selain daripada mu Masya Allah Tabarakallah jadi itu dia kita kalau boleh berharap lah kita benda selalu pesan baca sayidu istighfar ni baca sayidu istighfar pun sayidu istighfar baca 3 pagi 3 petang dengan penuh yakin itu key words dia ya insyaAllah sebab dalam surah Nuh ayat 10 11 dan 12 sangat jelas mengatakan bahawa siapa yang memohon keampunan dan diampunkan oleh Allah pintu rezikinya akan dibuka seluas-luas ni lah ibarat hujan yang turun bercurah-curah dilimpahkan dilimpah ruah rezeki anak-anak dan sebagainya jadi istighfar lah dulu taubat bonda saya cakap taubat sebelum cari alhamdulillah marziah pergi sekolah ya cikgu adakah anda seorang cikgu Suriani Soronto alhamdulillah baik bonda pagi ni bonda support kita diberikan ke apa ke lapangan mana Allah berikan kita peluang lagi sekali untuk kita live hari ni insyaAllah dan Talib bacakan sikit tadi antara tujuh asbab lapan asbab stres di tempat kerja jadi kita pun tak tahu kenapa kita ni pergi kerja rasa macam ni Allah itu aku huay tak lah rasa dragging myself to the office kan tak lah tak nak lah sepulah ni lagi Allah bos aku macam ni alah tempat kerja macam ni alah tak best serba serba serba-serbi tak kena tapi kita pergi terpaksa sebab apa ayat kita dah tu aku nak kerja kat mana aku nak cek rezeki kan kenalah lagi dalam sekarang ni kan nak buat kerja apa kan jadi bonda kenapa agak je saya tidak happy pergi kerja bonda okay bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Talib Syafakillah dah sihat syukur ya alhamdulillah sihat syukur sangat-sangat ya syukur macam semalam bonda cakap kat TV cerahkan bonda nak apa ni okay sebelum tu bonda nak tanyalah apa beza antara happiness dan optimism okay kita start dengan soalan lah nak tanya apa beza apa beza happiness dan optimism happiness dan optimism happiness tu maknanya mungkin gembira bahagia dibanding dengan optimistic optimistic ni bersangka yang positif bersangka baik ya apa beza bahagia bahagia dengan optimistik sila 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 tetamu-tetamu semua okay kenapa bonda start dengan soalan sebab ni kita nak belajar daripada seorang pemenang Nobel Nobel laureate seorang Yahudi kita kalau anak kita pergi sekolah kan macam bonda pun pergi sekolah balik ayahnya bonda kata katanya Mohaya belajar apa okay Mohaya belajar apa then bonda akan cerita oh Yah belajar ni Yah belajar ni then because bonda tahu akan disoal belajar apa so dekat sekolah tu bonda akan ingat apa belajar ingat nak cerita kat ayah so ni salah satu teknik bagi siapa ada anak yang nak bawa pergi sekolah ke SPM ke apa kita cakap balik nanti belajar balik cerita kat mak ajar mak-mak tak tahu so you already empower and give a positive image anak kita pandai okay so bonda tu memang every time belajar apa bonda mengajar so mungkin sebab tu sekarang Allah izin bonda suka mengajar suka baca sesuatu faham analyze synthesize faham ajar orang okay that's a habit daripada kecil bonda dia buat tetapi bonda tak menang Nobel laureate pun sebab satu yang bonda mungkin ayah bonda tak buat mak bonda tak buat orang-mak kita pun kita tak buat benda ni apa dia okay bonda mulakan tadi dengan apa tanya soalan yes yes maknanya orang yang menang Nobel ni bila dia balik rumah mak dia tanya apa what good question did you ask today oh what good question do you ask today okay dan bonda sebagai pensyarah soalan yang ditanya oleh anak murid tu bonda dah tahu level mana budak bijak super bijak atau genius okay soalan yang ditanya sebab itu bonda rasa tak ingat dah benda rasa sebab tu ada orang tu tanya soalan pasal apa tah bila hari kiamat gitu soalan sejak ke kurang bijak bila hari kiamat mana orang tahu tak ada orang tahu kan soalan bijak macam mana bila hari kiamat what does it trigger emotion okay tetapi good question macam mana saya nak selamat pada hari kiamat what does it what does it trigger action action nampak tak soalan yang kita tanya ada soalan yang menyebabkan lagi confused yang lagi bertekak eh bila lah 2012 orang bertekak tetapi macam mana saya nak selamat pada hari kiamat wow orang fikir macam tu terus dapatlah nasihat berguna daripada hari kiamat oh hari kiamat tu negeri huru hara semua tu nak selamat buat dengan nasihat ok so kenapa bodoh sekutanya soalan ni bodoh rakyat ni yang menonton ni kita dah ada satu kohot satu sekumpulan orang yang Allah dah jemput setiap pagi dia bangun pagi tak ada fikir lain nak masuk makanan ruh dia nak ilmu dia sebab dia nak belajar dah jadi orang yang ah tu yang beza happiness bahagia dengan optimistic happiness tu bodoh nak tanya yang menonton ni yang menonton ni apakah you all sentiasa gembira ha ha orang tahu bodoh ni prosed happy je ke tak ada ke prosedur tali pun kan ha sakit sakit kan ha so mana yang lebih satu situasi yang memberi kekuatan dan satu yang berkelemahan ok ok boleh buat ketua pengawas tali boleh catat dua dua kolam quadrat ya so kalau kita fokus nak bahagia sahaja bila kita tak bahagia kita tension eh kenapa aku tak happy ni I'm supposed to be happy all the time bayi pun ada happy ada menangis ha kita bagi hint tu apa beza bahagia dan optimistik ya kita tak semua bukan hari-hari gembira ok hmm betul ya ini yang bodoh nak cakap pasal kenapa kita stref pak kerja bodoh nak start from background ya bodoh nak bagi over fikir bagi background so dalam belajar dia pergi foundation baru dia stack on stack on bodoh nak punya jawapan terus perasan tak every time tadi tanya soalan bodoh nak beri jawapan ke bodoh nak akan aa berperingkat-peringkat bodoh nak akan apa kembangkan ya foundation, 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 foundation foundation macam tu so bila kita seorang yang not happy but tak happy kita stress dan perhatikan bila kita letak sesuatu status ataupun kita lihat sesuatu peristiwa ok 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 cuba tengok respon orang yang bahagia dengan optimistik apa beza comment dia contohnya macam talib kata macam talib kata aa apa guess something negative aa apa ni sekarang ni ada pandemic hmm hmm so orang yang dia fokus untuk bahagia dia jadi macam mana Allah macam mana ada musibah ni aku tak happy lah kenapalah aa kan especially bahagia quite good orang nak gembira sahaja kan dia gembira bahagia tenang orang tenang bahagia bahagia gembira orang nak gembira sahaja happiness sahaja happy 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 sebut i'm happy i'm happy i'm happy i'm happy tak happy pun hmm kan apa beza orang yang nak happy dengan orang optimistic hmm aku beza eh haa haa okey sebab siapa boleh jawab haa maybe boleh kita jawapan dia aa tadi kita nampak tadi ada orang bagi cadangan aa optimistik mana 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 tadi oh tak ada lagi ada ada dia mengambil nota je ada dia kata aa apa apa haa optimistic aa melibatkan emosi aa bahagia dia macam mana something like dia kata mungkin sementara optimistic aa apa lebih panjang masa dia ya 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 macam haa tu ada yang cakap happy seke-seke saja optimistic memandang jauh perfect 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 well done excellent okay so dia gini ya happiness ialah satu state state tu macam situasi was out kita tak happy sekarang tengok kan tapi lepas life ni mungkin kalau something happen air tumpahkan apa dah marah anak dah hilang happy baik tapi optimistic ni dipanggil evolusi evolusi kita menjadi orang apa dia optimistik ni orang sentiasa bersangka baik walaupun perkara negatif berlaku dia jangkakan baik sebab ingat tak boleh kata apakah satu keputusan penting setiap hari kita ajar nak mental chatter kita kita ajar mental chatter mental mental dialogue campur mental model bersamaan mental matrix hmm 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 haa kasihan banyak sangat orang kena orang kena cash kan benda ni eh kena cash mental mental chatter campur mental mental dialogue no mental dialogue campur mental mental model bersamaan mental matrix tulis je tak nak tulis je nanti kita akan expand dalam buku yang baik 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 ok so bila kita ini merasakan setiap hari kita bangun Alhamdulillah saya gembira dan bersyukur insyaAllah Allah akan mentah kedekan yang semakin baik setiap hari Ya Allah tunjukkanlah kemurahanmu pada ku Ya Allah datang banyak hari ini Ya Allah urusan aku dengan diriku urusan aku dengan keluarga ku urusan aku dengan umah urusan aku tempat kerjaku banyak Ya Allah tetapi engkau yang maha mencipta semua makhluk engkau yang mahal menggugam semua urusan engkau yang mahal mengatur semua, engkau yang menyukat semua, engkau yang mahal adil ya Allah, engkau mahal mengetahui ya Allah, tunjukkanlah kemuruhanmu padaku ya Allah, aku yakin engkau boleh terbaik padaku tu orang optimistik, kau orang penuh dengan husnuzan, sangka pada semua suasana pada semua orang lain kan? rasakan kan? orang yang bahagia ni kadang-kadang selalu dia nak bahagia dia fikir dia, aku bahagia kan? tenang tu, orang tenang tu lah optimistik Talib hmm, tenang maksudnya apa dua dugaan ke baik ke, tidak baik, kurang baik ke dia tetap bersangka baik itu adalah orang tenang tenang, because orang tenang, ni orang hati dia penuh dengan Allah ke, penuh dengan dunia penuh dengan Allah ya inilah yang boleh cakap hidup otak kiri, hodok otak kanan hidup logik hidup magic kita boleh campur semua Talib ya saya tulis je hidup logik hidup magic kan boleh kata ciri-ciri orang hidup magic apa dia? dia bergantung hanya pada Allah dia sangat optimistik dia sangat fleksibel sangat bebas daripada makhluk orang kata apa dia tak penting dia sangat fokus pada memberi pada orang nampak jadi bila orang yang sangat tenang dia bangun pagi je dia dah bersyukur macam Talib buat Talib kan syukur semalam bila Talib dia cuba sakit sikit pun syukur nak tahu kita ni optimistik atau nak happy saja bila sakit tak gembira dah maklumnya orang yang gembira ni happy ni dia sangat kat luar kan pun dia kata orang gembira tak semua bahagia tak semua bahagia orang tenang tapi orang tenang yang tak belajar dalam buku Formula Blastress tu tenang dengan Allah kan family dia guna berikan atas dengan Allah tenang bahagia dengan manusia dan dia lupakan masa sangka baik masa depan ok so kalau optimistik macam Talib dia bergantung dengan Allah so dia optimistik dia yakin semua baik semua berlaku macam raja yang kena potong tangan tu kena Allah terbaik so dia optimistik lah so dia best je dia tanya Allah yang jaga dia semua sebab bagi orang yang sangat sedar sebab tu orang optimistik ni orang yang sangat hidup dengan kesedaran Allah berada tu dia banyak-banyak dia makrifatullah dia merokobah merasa ihsan merasa Allah melihat dia dia selesai semua Allah dia wakil dia so bayangkan macam Talib Talib pergi somewhere you have the most katalah you pergi mana you pergi you kena tangkap kat mahkamah you know you have the best lawyer relax confident ya kan ada lawyer tak jujur tapi yang paling lawyer tu akan lalu kan sekarang banyak you know kalau di dunia ni lah kita terlepas daripada mahkamah dunia akhirat memang kena kan tapi kalau kita lawyer kuat kita tenang kita bila kita berjalan kita rasa Allah wakil kita nak apa lagi insyaAllah wa'anikmal wakil kan jadi kalau kita buat sesuatu kita buat renovation kita buat apa kalau kita fokus pada contractor penat kan so apa kita buat kalau kita buat renovation apa ya Allah hantar 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 lah makhluk-makhlukmu makhluk tu bukan pekerja tau malaikat pun boleh tolong hantarkan seluruh makhlukmu askar-askar aku bantu ya Allah sebab aku buat ini untuk umah ya Allah kan senang sedap doa tu kan so kita tak adalah nak tulis kat facebook tak ada tak ada so orang yang sangat tenang ni dia sangat optimistik dan inilah optimism yang apa beza orang yang gembira dengan optimistik orang gembira ialah dia punya state kadang gembira kadang gembira kan tapi orang optimistik baseline dia sentiasa dalam sangkaan baik jangkaan baik beza sangka dengan jangka apa beza sangka dengan jangka macam-macam tu sangka versus jangka tu bodoh suka buat live ni Allah berikan dan cakap keluar jahit dia jangka versus sangka sangka mungkin sangka mungkin di fikiran jangka saya menjangkakan dia dia daripada dia lah sangka dia letak kepada Allah saya menjangkakan hari ni jualan kita akan drop sikit dia jangka dia manusia kalau sangka ni mungkin dia letak kepada Allah lah mungkin di pandangan tarik lah ok bonda bahasa melayu bonda dapat kredit 4 je masa SPM kan bonda punya SPM dulu worth kredit C4 iaitu subjek bahasa melayu kan bahasa melayu pun apa adakah apakah tu selalu confused yang mana ok 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 bonda kurang bonda lebih kurang yang sains bonda kuat tapi yang legion berkurang sikit bonda terima bonda tenang kita tahu kelemahan kita so kita import to improve ok pada bonda sangka ialah dalam hati kita sangka sangka dalam hati tapi jangka what you expect to come kusangka panas hingga ke petang rupanya sangka tu tak baik kan jangka tu what you expect orang di BP jangan marah but to me ok in English you call it positive expectation maknanya bila kita sangka baik pada Allah kita yakin kita jangkakan keputusan yang dia beri tu terbaik maknanya apa berlaku ingat P campur P boleh sebut kat TV hijrah semalam dapat idea baru masa P campur P dapat N kat sini ke TV hijrah tak ingat semalam kat sini live boleh sebut lagi Amy Taufiah suka sangat wah P campur P campur N nampak nampak dia kata so kerekiwa campur pilihan bersamaan dengan nasib nasib so pilihan kita tu cara kita respon respon kita di fikiran di hati di perbuatan so whatever happen kita tak ambil pot apa berlaku kita choose to respon so orang optimistik ni dia punya P tu circle of concern dia apa berlaku di luar orang macam mana dia tak penting yang penting dia punya yang berlaku dalam jiwa dia tu respon dia tu ialah dia pun bergantung pada sangkaan dia so ingat raja tadi dia potong tangan dia punya nasib tu dia dia sentiasa expect baik tu beza orang yang gembira dan optimistic so optimistic ni goes into your character character optimistic yeah sebab terbalik daripada optimistik apa talib pessimistic pessimistic orang otak kiri orang logik ok benda kalau kata kita nak buat buat kuadran tu ya bahagia jumpa dengan optimistik belah hujung kanan sekali dia kategori sebagai tenang dia kemuncak betul tak wow you got it yes ok so kalau kata dia bahagia dia low dia sangat low lepas tu dia sangka buruk dia adalah orang yang jiwa keladak dia orang yang risau betul tak benda dia dia tak bahagia lepas tu dia bersangka buruk dia berada dalam orang yang sentiasa risau lah rusar so kita fikir kita fikir yang atas mana yang atas atas kanan belah kiri bahagia ok atas bahagia yang tu optimistik bahagia tadi buat macam ni bahagia versus optimistik ni bahagia ok ni optimistik ke atas bahagia ke kanan optimistik ok atas bahagia siapa bahagia maksimum optimistik dia paling terbaik dia sangat baik lepas tu dia bahagia bahagia walaupun sementara tapi dia sentiasa jaga bahagian dia adalah kategori tenang dia akan dapat ketenangan ok so kalau orang yang optimistik tetapi tak bahagia optimistik tapi tak bahagia dia orang yang sabar ok boleh bagus dia menerima dera dera orang yang tidak optimistik tapi dia bahagia tidak optimistik tapi dia bahagia talib kita tulis gembira kat mana gembira mana bukan bahagia dia gembira happiness is gembira baik baik dia dia gembira dia gembira sangat-sangat tapi dia tidak bersuka baik dia tidak optimistik dia gembira sementara dia sementara lah nampak luar je happy adakah itu istiraj bonda tak bukan kalau bonda dia dapat dia dapat gembira tapi dia tidak bersaka baik pada Allah dia tidak dekat dengan Allah talib dia gini instead of instead of a quadrant talib buat graph macam ni dia graph kita ada dua satu berkadar terus satu berkadar somsah ingat tak ok ok so kita buat graph macam dalam hidup kita dia paling positive correlation kalau kita naik macam ni semakin optimistik semakin setang gembira oh faham baik so arrow kita ke atas kenapa because satu kajian beberapa tahun yang lalu yang menunjukkan kebahagiaan seseorang dari tempat kerja banyak orang mengatakan dia study orang tu selama berapa puluh tahun dia tengok yang memberikan orang gembira ni talib banyak orang ingatkan harta pangkat rupanya dia punya ratio dia ratio dia lagi tinggi lagi besar correlation dia kan ialah kita punya social connection social connection kita dia punya ratio lah 0.7 maknanya kalau kita ni seorang yang social connection kita punya kawan ramai kita punya hubungan dengan orang bagus social kalau kita ni manusia yang suka pada social bila boleh nampak ni nampak beauty yang islam kenapa Allah supaya kita pergi masih berjemaah yes berjemaah kenapa makan berjemaah dan boleh baca status Ustaz Zanun Hafizah Musa ayah ada pesan bila kahwin suami isteri kena solat berjemaah orang suami isteri makan sama tidur sama holiday sama kenapa solat tak sama Zaz yang pertama Zaz sila jawab siapa di sini yang belum solat berjemaah dengan suami isteri tolong mulakan hari ini baik kenapa perlu ada social connection dia pun dia maksudnya macam ni kalau kata tempat kerja tu mungkin ganji dia tidak rasa hebat tempat kerja lain tapi kawan-kawan kita best bos kita best jadi kita pun looking for nak kerja adakah begitu boder ya sebab itu boder nak kita tengok pada dalam formula kan petalik yang boder beri tujuh tujuh graf tu orang perlu tu oh itu dekat checklist checklist ok cuba tengok checklist sekejap ini boder so ramai orang tahu Abraham Maslow punya basic needs semua orang tahu kan Abraham Maslow tahu dia ini boder nak cakap banyak orang bekerja ok ini Abraham Maslow talib dia nombor 6 saja Abraham Maslow nombor 6 nombor 6 sampai penyumbang 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 saja ya ok so kenapa kita tak bagi tempat kerja sedangkan kita dapat gaji kan kita ada tempat yang cantik dan kalau kita pemimpin negara pemimpin rugi tangga banyak keluarga yang stress sebab mereka beri yang pertama saja dan kedua saja apa dia sekarang kalau bergaduh suami isteri kan dia awak ni apa lagi tak cukup saya beri awak macam-macam beli duit beli baju beli tempat tinggal kan ada bangkit kalau bergaduh cerita drama kan apa lagi tak cukup macam-macam saya berikan awak pasal apa suami isteri tu dia carikan rumah sewa untuk suami untuk isteri dia dia berikan kereta semua tu dia beri keperluan yang paling bawah fisiologikal makan minum cuba kita tengok anak haiwan dia beri apa ke anak dia berlindungan makan minum makan minum itu saja kan basic je basic lepas tu dia lindung dia rasa selamat dia peluk dia buat kemah leluk tapi dah kita tengok tempat kerja kita kita sebagai majikan apakah itu kita boleh buat ofis cantik ada elektrik kita boleh gaji internet pantri cantik tempat kolat so orang kata prof tak kerja macam mana no bonda cakap ni bukan tempat kerja saja siapa suri rumah tangga ofis kat rumah lah ok macam make bonda bonda ada ok masuk ofis lah tu dia dah boleh cok tu masih ada ofis saya cakap ok awak pergi ofis saya pergi ofis saya ofis mata dia ofis masak tu ofis mana tempat ok ini deep sikit ni boleh nak go through eh so it's very important boleh nak semua orang tolong faham yang tujuh ni tengok you all kat mana you jumpa formula ni you tahu dah you faham you can handle your children this is perfect anchor quote so so yang pertama dan kedua ialah kita beri keperluan fizikal lepas tu keselamatan lepas tu kalau nombor 2 tu nombor 3 tu kita mulalah nak pergi naik gunung Kinabalu yang mana talib untuk gembira tu tu beri kasih sayang tu beri kasih sayang 1,2,3,4 tu untuk gembira sahaja masih stres siapa kat situ masih stres siapa yang dah kahwin ok yang nak kahwin sangat tu kan happy ke ada suami tu happy ada anak happy kenapa tak happy tu haa nampak tak talib banyak orang saya bahagian kalau dah kahwin eh tak bahagian bahagian kalau ada anak eh adak tak bahagian sebab dia masih nombor 1,2,3,4 ok dia dah dapat sayang dia dah rasa penting kan yang keempat apa talib yang keempat rasa penting ingin dibuat ingin dibuat rasa penting dan dihargai oleh orang lain nak ni lah bila upload dekat facebook nak ada orang like ada macam eh beli bag tu kat mana you oh anniversary ke aa gitu tambah skrip pula ok ataupun ataupun dia dengan isteri awak hormat ya saya suami awak tolong hormat isteri pula awak saya isteri awak tolong hargai saya berhenti awak buat aku dia macam mana ni ni so the 1,2,3,4 semua nak mendapat untuk diri hmm ok 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 bila kita tak naik ke 5 iaitu kita menambah baik diri penambah baikan diri maka kita tidak akan bahagian je sebab apabila kita menambah baik diri dengan ilmu dan ilmu tu makanan ruh hidup kita 99% ruh sebab tu orang baca Qur'an happy sebab itu makanan ruh siapa tak mengaji memang lah kalau you all hidup dengan tak baca Qur'an memang hidup takkan tenang ya tu wajib solat tu zikrullah paling tinggi kita cakap dengan Allah Al-Quran tu Allah baca Allah so kita mesti always connected mesti jaga tu ok dan tadi boleh salah satu maksud hadis bata salah satu ciri orang yang akan masuk syurga ialah dia mengambil berat solat asar dan solat subuh boleh tak banyak orang solat asar lambat balik kerja dah sampai rumah kat 645 buat solat asar please you all tentukan kita apa ni jaga solat asar nak masuk nak pergi kerja tu kalau boleh ambil udut siap-siap masuk asar terus solat jangan balik sebelum solat asar you all takut mati tengah jalan Allah ok so penting baik ok so nampak sini so nampak puluh betul-betul yang part pertama baru cakap tu ialah orang yang tidak akan dia gembira tapi dia tidak akan menjadi orang yang tenang dan optimistik dia senang dia kalau dia kalau ada dia gembira lah kalau tak ada dia tak gembira kalau tak ada kalau tak ada rumah tak boleh kalau apa ni suami dia tak say I love you tak boleh kalau orang tak puji dia tak boleh nak mendapat tu penatlah dia get us dia nak give us ok baik ok sekarang bila kita mula nak memperbetulkan diri kita akan tetap bahagia kita mula bahagia sebab dengan ilmu memperbaiki diri nombor limu maka kita bila dah bahagia kita akan mula nak memberi masa tu lah orang masuk NGO so ibu-ibu yang pemberi ni dia dah sangat bahagia semua ni suami dia puji ke tak puji yang penting aku dapat pahala lah pasal dia bukan dia tak jawatan jadi isteri kan dia hanya hamba Allah so dia punya bigger role is hamba Allah than isteri atau suami later dia hamba Allah dulu baik Nurizan kata sebab yang zuhur pukul tiga setengah bunda lah dulu sebab yang zuhur lambat tiga setengah bunda dulu kan pernah masa kat UKM sebelum tu sibuknya tali Allah pasien memang klinik mata ni mana pergi hospital klinik mata paling sibuk sebab kita jaga daripada lahir sampai nak meninggal orang semua ada sikit mata so makan pun tak so orang dia tu tanya makcik-makcik saya ni sibuk makcik kadang sebab yang zuhur pukul tiga betul se Allah dia tak padahal dia pasien makcik tu bagi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lepas tu boleh peterus ubah baik sikit lagi sikit lagi sikit lagi sikit lagi betul selalu sikit lagi kejap lagi habis habis kalau tak solat tu usahlah baik so bila kita dah kalau Abraham Maslow bila dia contribution tu dia call it meaning tu dah best lah tapi kita orang Islam atas lagi tujuan husnul khadibah nak masuk syurga tapi kita bukan nak syurga tu sebab dekat syurga lah dapat lihat wajah Allah dan bersama berkasi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah salim alaihi wasallam Allah salim alaihi wasallam salim alaihi wasallam amin okay so now bila dah nampak ni now bila nak beri kenapa kita tidak tak tenang tak happy tempat kerja dan di rumah sebab sebenarnya sebenarnya siapa kata ni baca komen khas melati komen masuk laju baik Zan Melati doakan artis dan selipati Malaysia follow prof setiap pagi sebab apa saja dianggap oleh mereka ini di media sosial banyak memberi kesan yang banyak sama ada positif atau negatif dari segi pakaian mereka lah mereka pegawai mereka subhanallah dan mereka menjadi contoh yang baik kepada minat doakan insyaAllah kita pun sebaik-baik mungkin kita tak nak judge orang kita dengarkan ke orang ingat tak kisah yang Nabi sebut ada orang ahli syurga ni akan datang tiga kali Nabi sebut bila di check-check rupanya adalah hati dia tak pernah ada rasa hasad dengki tidak pernah ada rasa bersangka-sangka pada orang jadi kita doa betul lah awak cakap tu tepat sekali kita doakan mereka supaya terus apa ni dapat peluang sama-sama untuk ilah dengan asbab mungkin untuk mengajak orang untuk buat lebih banyak kebaikan insyaAllah kita doakan ok so boleh bila kita dalam satu organisation rupanya kajian menunjukkan sesiapa ah talik rasa macam ni talik suka tak buat kerja dengan best friend best friend suka suka kan rupanya salah satu faktor kita ingatkan aa kerja ni kalau zaman dulu kerja macam serious professional jangan sembang jangan happy-happy professional muka masak dulu rupanya no there is a new new way call it happiness at work sebab tu bunda buat satu podcast 10 siri dops tv yang sekarang ni showing dekat naura channel tak tahu tunjukkan kita naura dalam masa increase siapa nak dengar bunda speaking landa boleh tengok dekat dops tv punya youtube a podcast happiness at work happiness at work eh yes there's a new productivity kalau sebelum ni kita sibuk tak tahu lah bunda perkataan korporat ni korporat ni memang lama bunda tak suka orang yang set kemudian ya korporat culture korporat apa lah all this traduce ke america sekarang apa jadi habis sebab tu bunda bercakap lama dah tinggal berapa hari years go always convert daripada korporat culture to compassionate culture power of compassion belas kasihan dan sayang pada semua orang inilah dia yang bunda nak share hari ni sangat bunda pernah sebut benda ni bunda nak you fokus pada empat perkara ni setiap hari bunda dah sebut dekat tv hijrah semalam dan bunda dapat komen banyak bunda ambil klip tu bunda nak youtube kan sebab bunda dapat daripada orang-orang yang bunda tak sebut lama lah orang sangat berpengaruh maknanya bunda boleh cakap tu yang dia kata woy cakap dengan anak dia mak garam pagi ni bunda cakap please policy makers siapa saya cakap kawan menteri dengan saya cakap ni tolong please change the way we go to school cikgu-cikgu semua bunda cakap je so kita akan tujuh dekat youtube kita alif insyaAllah ya sebab kita cakap niat untuk apa kita bukan niat nak apa untuk dipuji niat memang untuk kerana kita kasih sayang kita something must be done kan terlalu sebab tu disruption tu disruption tu talib talib sakit semalam bila kita buai kita detox so ingat macam ni you all in order for something new to happen you have to disrupt tengok dekat Jepun macam mana bom Hiroshima apa jadi daripada Jepun tengok something yang macam pandemik sekarang kita dah reset minda kita delete filama orang boleh jumpa orang sekarang semua baik semua dah tak memuja-muja makhluk semua dengan Allah kan benda kat klinik kau laju cep 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 laju je tak ada nak oh nak over-over ambil gambar peluk cium tak ada dah semua ok oh people focus on benda yang penting itu kat rumah kan sandir dengan Atiyah sembang-sembang Atiyah bagus ya sekarang kalau tidak birthday party lah orang kahwin weekend je pergi orang kahwin birthday party baby shower open house tak habis-habis dengan duduk celebrate dengan orang dengan keluarga tak celebrate kan kita banyak dah dulu sebab tu dunia nak collapse sebab kita tak hidup dengan diri kita secret life tak jaga private life tak jaga duduk sibuk dengan public life so ibarat macam pokok ke tu dia punya akar akar dia tak kuat tapi ranting kat tepi tu berat tu tumbang lah pokok tu dapat idea lagi hidup kita ni kita ada akar kita ada dahan pokok dan kita ada buah kat ujung orang ada fokus yang buah berat-buah durian tu kau tak ada tumbang pokok tu so sebelum ni sebelum pandemi ni orang sangat fokus pada public life orang kahwin kalau buat jamuan kahwin sampai seribu orang waktu bergebuk pula makanan kan yang kat dalam lain yang kat luar lain cendol lagi apan balik macam-macam maknanya gula-gula-gula gula-gula marshmallow dengan coklat merosakkan badan rosak tu wedding kalau banyak wedding banyak ni projek merosakkan diri kan baik kenang balik kenang sebelum pandemi ni macam mana hidup kita masa weekend tak ada masalah betul masya Allah sekarang anak saudara bunda nak kahwin senang anak-anak je enjoy lagi kita makan sedap-sedap nak jumpa anak saudara pun payah very fokus kan kita dapat duduk borang nak ambil gambar nak ambil gambar ilaha illallah muhammad rasulullah nampak tak eh bunda rasa the best lah normal baru ni the best cara best hidup sedia nak jumpa Allah betul kan apa nak masuk ini sahabat kita sahabat kita pun dia ada komen sikit saya tengah ada masalah tempat kerja ni Nur Suzila tapi saya yakin insyaAllah Allah akan menuju kebenaran satu hari nanti walaupun saya tak happy pergi kerja saya cuba perbaiki kebukan diri sebaik saya banyak diangkan diri untuk tiap melukakan panjang keadaan lepas tu kata kawan-kawan tak nak bercakap saya rasa kalau kawan-kawan tak nak cakap tak apa cakap dengan diri sendiri cakap dengan Allah selawat lagi banyak bercakap lagi kurang selawat ingat tu lagi banyak bercakap lagi kurang selawat tulis kan dan boder rasa yang buat live makeup ada tak lagi orang buat live makeup nak makeup lipstick berapa tebal nak buat lipstick tebal habis kena tutup dengan mask semua sekarang tak boleh tulis lagi banyak bercakap sila-sila siapa tengok tutorial makeup cuba-cuba buat study orang buat live makeup ni makin banyak ke makin kurang dah bisnes makeup naik ke ke bisnes perbaikan diri benda rasa sekarang cuba tengok live live ustaz ustazah sebanyak ustaz Zanu Hafizah malam tu boleh tengok kat 1,300 orang semua orang dah masuk jiwa dah sekarang orang yang fokus ke fizikal menyosa siapa yang bisnes yang tidak connect to Allah siapa yang buat bisnes untuk memperbaiki diri you are going to go down for fashion fashion habis pakai pecah lawa tuduh belik-belik pakai mask apa ada mata je dah nampak mata makeup mata pula taruh pula bulu mata palsu solat tak sah habis merana rumah tangga hancur Zahs kita buat kajian buat kajian siapa pakai bulu mata palsu kita buat kajian dia punya kebahagian rumah tangga kita tengok dia punya arrow tu naik ke menurun lagi banyak makeup ke bahagian rumah tangga menurun ke lagi banyak makeup ke bahagian menekat buat kajian Rina kata Zahs terbakar bunda dah tak tengok dah tutorial makeup bunda dulu tengok kan menyosang satu jam buat tengok makeup tu because bunda tengok sekali tengok lah orang yang belum makeup tu kalau bunda beri markah kecantikan 3 per 10 lepas tu 15 per 10 so orang tengok dia lawa suami dia tengok tak lawa kesian kan kat luar lawa tu suami siapa tengok suami dia ke suami orang suami orang tengok orang mereka kat luar lawa berdosa pakai pula minyak wangi berdosa wanita keluar rumah sembuh minyak wangi tu berdosa mendekati zina kalau untuk suami je boleh kan benda ya macam bunda ni umur bunda ni kalau tak makeup macam tu pula so taruklah bedak sikit lipstick sikit dan dapat normal sikit basic perlu adalah basic kan gloss ada ni kata ada ni kata dia pakai bedak dan gloss sahaja celak tu sahaja dia celak semalam cucu bernyata one mama said makeup is no good okay but macam one pakai tu it's okay because it's sunah come on lagi lucu bagusnya okay kita kena sebab okay baik Zaz thank you bonus selalu tegur direct tak semua orang berani nak terus terang menegur Wan Mikhail betul kadang kita nak berlapis-lapis tu cakap kita orang Melayu ni kadang nak tegur live dengan Abad Adam dengan Dr. Ania kita kalau nak tegur berlapis-lapis Allah berbunga-bunga tak sampai-sampai kalau dalam company yang big company dia kena beja ini fact ini feeling so I'm not gonna talk about personal ini ini bonder pernah ajar tadi dulu back in 2 years ago tengah ada cabaran macam mana nak tegur apa staff lah team lah selalu stress selalu talik kan dah selalu stress kita nak jaga hati dia tapi dia datang pukul 11 kerja tak siap lepas tu nanti adalah alasan dia tu ini kita macam eh geram je memang selalu kena selalu bantailah dia orang kan tapi lepas kita bantai kita punya hati tu rasa macam geram macam kita sambil kita cakap kita release tak tak release sebab tu bonder kata okay talik bezakan ini bercakap tentang fact ini feeling you kena separate bonder pesan yang talik ingat lagi sampai sekarang bonder cakap tegur bukan tegur bukan orang tegur sifat don't touch on individual dia punya personal things cakap pasal kerja dia beritahu dia I tengah cakap tentang you punya tindakan bukan pasal diri you so don't think personal which you can so jangan kata awak selalu gitu itu judge awak selalu lambat no you dah judge dia you just say okay actually saya sayang I really love you saya suka I'm so grateful you are my staff dan don't say tapi dan if you come early I'm so super super grateful dan so macam mana kita bercakap dengan best friend kita tak zahs kita akan kita akan you know dengan best friend dengan best friend kita punya deposit kasih sayang dah tinggi dah penuh bank account yes bank account dah penuh jadi cakap macam mana pun kita rasa kawan kita rasa adik-bandik kan sayang kan betul so talib empat perkara yang mesti ada tempat kerja rumah tangga benda ni kalau ada inilah bila kita interview orang orang akan cari benda ni tempat kerja kalau tak ada empat ni your staff is going to leave or they will underperform bila staff kita underperform tarik sebagai CEO tengok oh have I given you four yang pertama ialah dia orang nak rasa friendship rasa connection so staff kita mesti rasa kita sayang sayang dia sebab tu pun dia kata formula is everything is kasih sayang orang yang disayangi akan menyayangi ingat tu so bila kita punya energy ramuan asas kita bekerja adalah sayang you are very effective because kita ingatkan triangle benda tu sayang energy 500 hertz ke atas itu hidup luar biasa ya Alif berapa yang atas tu as low safety bukan love kan ok kasih sayang semua tapi kalau kita beroperasi daripada sayang so kita perlukan friendship so kita nak kalau boleh kita nak kawan kita nak kalau boleh semua berjabat tu macam kawan kita sayang semua orang itu friendship sebab tu you are stressed sebab you tak rasa untuk kawan you rasa boss you you rasa mana kalau kita bergaduh tempat kerja memang tak best lah so you want people suka pergi tempat kerja friendship and connection sebab tu kita suami isteri kalau tak berjemaah memang kalau buat gerah rumah tangga tak bahagia anak-anak keluarga tak berjemaah sebab tu rumah tangga yang bahagia ni confirm dia ada ruang solat walau kecil ruang solat sejadah dan oh bonda nak share banyak orang heran bonda kenapa perhasil ada gambar ka'bah Allah orang tu Allah Ya Rahim Haji Syahruddin dia di Kuantan bonda pergi rumah dia bonda ingat masa bonda umur 31 baby 30 tahun dulu pergi rumah dia masuk rumah dia satu dinding tu tak besar mana pun dia ada gambar ka'bah macam takde tengok bonda tu kan ka'bah tu kemudian ada bersusun sejadah dengan telekong kat dalam macam surau ok kublak dia tu dia taruh mihrat dia taruh gambar ka'bah tu so bayangkan bonda nampak tu terus asal pergi Mekah cari war paper ka'bah Madinah itu je so bayangkan yang bonda buat 30 tahun ni bila dia meninggal dapatlah pahala kajian kubur dia mana dia berjemaah dan keluarga dia sangat harmoni Masya Allah Masya Allah ruang solat eh ruang solat khusus you all PKP ni kalau masa PKP anda solat berjemaah kalau dah habis PKP tak solat berjemaah kesian you all bonda nak ucap takziah ucapan setinggi-tinggi takziah kepada anda yang tidak kongsi dan juga tidak solat berjemaah bersama keluarga bonda nak hantar card seorang satu nak hantar bunga warna putih condolence takziah siapa yang tidak solat berjemaah dan juga bonda sekarang agak tertekan di pejabat bonda sekarang kalau dulu kita orang solat berjemaah sebab PKP ni tak boleh nak solat berjemaah so patient pun pergi cari tempat lain sebab bonda rasa yang doa kepada Allah kalau dah habis dia nak solat berjemaah semula kan pasal PKP tapi kita mesti niat kalau kita berjemaah tu our way of life baik mana you call mesti ada caranya mesti ada caranya ya maksudnya kita duduk jauh jauhkan so kalau nak alih kursi tu memang ruang doakanlah boleh dapat tempat insyaAllah Allah beri dah space lebih besar lagi kepada PMALC amin yang kedua kita nak perlukan friendship so orang bekerja ni kita perlukan friendship yang kedua ialah orang nak rasa abundance abundance tu dia rasa merasa cukup merasa best so orang yang akan abundance ni ialah duit sebenarnya tak orang nak duit dia ingatkan dia nak duit tu tak dia nak duit tu untuk dia rasa yakin diri dia tidak mau minta-minta dia senang nak bersedekah so dia rasa penting bila dia ada duit dia yang memberi sebab tangan di atas suka memberikan bagi muda so bila dia duit gaji banyak bonus banyak tu sebenarnya bukan duit kertas tu tapi nilai yang dia boleh buat dengan duit tu kan bila pergi balik raya kita dapat sedekah beri duit raya banyak bila orang makan kita boleh belanja bila orang datang rumah beri hadiah that make you feel abundance seronok so kalau tempat itu kita boleh memberikan rasa ini so maknanya kita sebagai business owner dan sebagainya kita nak staff kita rasa abundant sama ada kita beri dia makan yang sihat ke tempat whatever lah rasa abundance ok so kasih sayang abundance yang ketiga ialah ni penting yang Bona rasa banyak orang tak buat bukan semalam Bona dapat feedback daripada Mr. Adam lepas dia buat all this class kalau Mr. Adam punya class very structured so he is the perfect candidate untuk corporate yang nak buat training dengan dia daripada corporate kepada compassionate culture tu selama banyak corporate-corporat buat training untuk orang sukses pandai team building tapi untuk company tu naik Bunda pun tak Bunda kan I always lama dah founder musical the person working with you must grow together with you kita punya staff ni sebagai staff dia remain staff tapi macam PMALC Mr. Adam from day one dia create leaders great leader create small leaders sebab itu sekarang Mr. Adam dalam proses dia empower orang yang ambil dah kerja 5 tahun dia jadikan manager lepas tu bagi memor dia empower dia nampak dan orang-orang yang dia rasa potential antar kursus berpuluh-puluh ribu NLP semua training 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 dan kita train tu kita sharpen the soul bukan banyak Bona takde bicaranya orang berkata ok you all kalau ada kursus satu untuk you naik pangkat satu kursus untuk jadi orang yang baik mana you enak most people go for untuk naik pangkat naik pangkat so Bona kata lepas tu tengok siapa yang corporate kan siapa yang corporate ni your main training this satu how to become how to write memo better how to do machine better ataupun how to become a better person memo better SOP better kadang-kadang Bona dijemput oleh organisation yang suguh beri motivasi staff dia so free kan patutnya kena bayar berapa ratus orang ni dah dapat free tak datang so Bona pun tengok lah yang datang ni cerah masa depan yang tak datang gelap masa depan dan boleh predict with 100% accuracy yang tak datang tu confirm rumah tangga bercepai anak-anak degil sebab selagi orang tu tidak perbaiki diri dia hidup dia takkan diperbaiki banyak orang nak perbaiki kat luar kan nak betulkan suami dia tak baik diri dia so how do you expect your life to be good and Mr. Adam punya perkataan how you do something is how you do everything sebab itu kalau orang tidak disiplin menjaga solat tidak disiplin menjaga aurat tidak disiplin menjaga pergaulan memang tidak akan berjaya Tarik Tarik tengoklah orang gedik-gedik kat pejabat memang kerja pun tu yang kita ada cube tu professional bagus sebagai orang bekerja bagus high touch high tech tapi hard tak bagus ok itu satu cube yang sangat sangat penting nak buat sekarang ke nak tahu ke sekejap Tarik tulis dulu high touch high tech kita simpan dulu Tarik tulis lah ok simpan eh simpan so yang ketiga so kita perlu friendship kita perlu abundance kita perlu growth penambahbaikan so you all yang you all buat sekarang ni sedang menonton you sedang menambah baik diri you cuba beri feedback bahagia tak lepas dah follow benda macam ni bahagia tak lepas kita baca buku yang baik bahagia tak you all so selagi you tak fokus on penambahbaikan diri jangan ubah kehidupan tak ubah you punya mental chatter mental dialogue you punya cara melihat dunia you takkan ubah baru besara setahun ok baik bahagia ok macam mana orang nak tak jaga bahagia bahagia yes from singapore maria ok sangat bahagia bahagia rasa tenang alhamdulillah ini prof alhamdulillah bahagia sangat bahagia ok bagus ya istidrash kalau kita nampak dia nampak ada segala-galanya tetapi yakinlah hati dia berkecamur ok so pada orang umat kita ok ya Allah betul benda kadang benda cakap tu tepat sekali kadang kita tinggalkan kawan kita ni dia ada segalanya kita keluar dengan dia dia happy dia boleh spend dia belanja kita dia macam banyaknya duit income pun semua lepas tu rupanya oh aku 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 tak sukalah life aku macam ni aku stress aku rasa aku nak nak bawa diri aku nak tinggal semua orang macam elah kenapa pula rupanya dia ada masalah dia bila dia cerita kita macam ya Allah ok lah kita pun tak nak kalau dia masalah macam tu takpelah aku pun tak nak aku benih yang kau ada ni it's ok it's yours bila kita tahu apa situasi yang dilalui kenapa dia jadi macam tu supaya kita pun tak sanggup ok baik so yang keempat ni yang highest kalau tengok graph tu kan yang ketujuh boleh kata tu kan semalam kita nak shift sekolah kita pekerjaan kita apa-apa semua ahli politik menteri ketua semua tolong tengok ni haa sila 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 take menteri kalau berani ke takut selama ni orang politik ketua semua dia fokus apa pergi jalan raya beli rumah tapi tu pun kadang pun tak settle bukan negara kita tapi kita tengok kan bonda kalau tak boleh semua kalau tengok rumah orang tak ada air bonda rasa itu sangat tidak adil ok basic ni pun tak ada macam mana orang tu nak belajar pandai basic basic ni safety air jalan itu mesti wajib ada ok tapi banyak orang dah stop kat situ but we must go higher ok so bonda kata semalam we must ubah dia kita daripada mengejar cita-cita kepada mengejar makna cita-cita ialah benda luar CGPA 4 flat 8A 10A yang dipandang manusia yang menyebabkan kesombongan tetapi makna dan untuk untuk kita cita-cita bersyarat aku dapat CGPA 4 flat baru aku happy kan penas tu kejar tu yang happiness kejar happiness tak happy tu pursuit for happiness sebab tu happiness ni pursuit for happiness salah perkataan you want to make it optimism nanti ujung pun aku berjawapan kenapa optimism happiness so kita meaning kita buka kepada makna talit orang bermakna ialah apa dia buat ada makna sebab dia kerana Allah dia bangun pagi tengok suami senyok assalamualaikum suami pun jawab waalaikumsalam sedap tidur dah hormat dah doa dah kita beri salam sejati suami doa kita dah pabur doa suami nampak tak everything is bermakna every text bermakna everything orang doa bermakna dia fikir makna makna tu pandangkan Allah so we should addition to meaning mission to meaning nak kita audit you all yang kita buat sekarang ni untuk makna ke untuk cita-cita so kalau kita target kan kita buat sale target tu akhirnya ujung ni apa because kita ada means goal and goal maklamat kita meta program kita ini tetapi cara dapatnya ini banyak orang ada start dekat cara tu dia tak nampak ujung sebab itu we always say this bukan apa yang kita dapat tapi siapa yang kita jadi so kalau boleh cakap dengan Talib Talib ada orang tu dia dapat turnover 10 million tetapi dia jadi somon dan bungkak satu lagi dia bankrupt tetapi dia jadi baik dan soleh mana yang berjaya yang baik dan soleh tu lah benda sekejap sebab dunia kan sekejap ya sebab yang soleh tu dia bila mati masuk syurga yang istidhar tadi tu nak kata apa jadi kalau kita tengok instagram status orang kita sedang buat apa tu yang kata suruh hati-hati pakai baju tu jauh tengok apa macam mana you tahu arti-hati tunjuk aurat tu pasal you follow kenapa you follow kenapa you follow you nak tak bersama atau you follow dekat padang masya belakang lain dia nak nak duduk dengan dia nak so bunda kata unfollow unfollow orang yang mengosakkan you everything makna ya Allah aku tengok ni aku jadi jahat buah so you you become observer observer observe pemerhati sebab you all boleh nak share macam ni waktu itu semalam kat TV jam bila kita didik diri kita dan anak kita takde khusnul khatimah tujuan kita hidup ialah untuk masuk syurga lihat wajah Allah bersama Rasulullah khusnul khatimah kan kita pun tenang maka kita pun jadi orang yang memberi kan membetulkan diri dengan ilmu otomatis kuasa dapat duit dapat kacil sayang dapat rumah dapat kereta daripada maka tu dapatkan ni dulu dalam buku apa tu ni checklist oh checklist piramid ni bunda batalik bunda rasa kan checklist kehidupan ni kita kena buat bedah buku lah ya betul ni sebenarnya ada berita baik kita nak kongsi bunda semalam eh dua hari lepas tadi bincang-bincangkan tim sebab ramai sangat nak respon tentang checklist kehidupan ni kita dah ada live ni bersama kita nak beritahu bahagiannya pada 11 hari bulan tujuh nak cek kalender bunda ni tak bincangkan bunda lagi ni main petik je jadik pada 11 hari bulan tujuh 11 hari bulan tujuh kita nak buat sesi bedah buku apa ni checklist kehidupan checklist ni dia macam ni bunda kita dah check ramai yang request yang PM yang tanya boleh tak kita nak go through checklist ni sebab checklist ni dia orang nak betul-betul faham sebab benda ni bila we go macam itu bunda tekan satu checklist bunda go through satu checklist macam setiap hari berserga baik pada Allah je kan ada dua persoalan yang kita kena tanya tu dia orang sangat suka dan dia kata okay please lah kalau ada sesi tolong beritahu kalau bayar pun dia sanggup bayar jadi kita macam ni sebab apa kita perlukan masa perlukan setting dan sebagainya kita nak buat pada 11 hari bulan tujuh pada mereka-mereka yang dah ada buku apa ni buku kan dah dapatkan buku beli satu percuma tiga tu mereka akan ada laluan istimewa pada fee yang sangat-sangat saya rasa tak masuk akal lah untuk mereka yang dah ada buku tapi sebab apa pada 6 hari bulan tujuh kita akan tutup pembelian beli satu percuma tiga jadi pada mereka yang belum ada sila dapatkan sebelum 6 hari bulan tujuh kerana pada 11 hari bulan tujuh kita ada satu sesi lagi nak buku checklist tu macam mana ya okay buku checklist tu anda boleh dapat percuma dengan membeli buku FRBS ni formula rahsia bebas stres ni bila anda dapatkan buku ni hanya pada harga RM97 anda dapat tiga buku ni percuma tiga buku ni percuma dan kita akan ada buat satu sesi private group kita buat private group untuk apa ni kita bedah buku checklist kehidupan siapa yang nak join okay murni daripada mana nak dapat terima kasih Fauzia Allah SWT ni ada syurga betul lah Fauzia dia tolong tulis kat mana link tersebut boleh check link tu ya di www.naktenang.com jadi lepas ni buku checklist kehidupan akan disediakan secara berasingan lah siapa yang dah ada boleh stand by ada ada yuran yang sangat-sangat kecil sangat kecil tapi sangat anda akan berkuas hati insyaAllah mudah-mudahan okay macam mana nak order di www.naktenang.com okay siapa yang dah dapat tahniah siapa yang nak buku ni buku rahsia formula bebas stres ni enam bulan tujuh adalah tarikh terakhir untuk kita beli satu percuma tiga sebab lepas ni empat-empat buku ni bernilai 397 ringgit empat buku ni total bernilai 397 ringgit jadi itu yang kita katakan antara nilai siapa yang faham nilai siapa nak join boleh dapatkan buku formula rasa bebas stres ni sebab pun anda akan dapat buku percuma checklist kehidupan pada sebelas hari bulan tujuh kita akan umumkan mereka akan dihubungi melalui email mereka akan dihubungi melalui email is it in the form or pdf it's pdf murni it's pdf saya tak dapat buku tiga free tu okay Nur Liana biasanya kalau tak dapat ada something dengan email anda kita dah check consistently yang tak dapat selalunya kerana email jadi tolong hubungi kok nombor 019-444-7449 sila hubungi sebab tim teknikal kita akan bantu anda untuk periksa ya tolong hubungi nombor tu 09-444-7449 normally kita akan dapat tahu bahawa sini ada something dengan email anda yang mungkin anda tak dapat okay murni terima kasih terima kasih murni please share with our friends from Singapore tolong sampaikan salam kami terima kasih tanya yang dah beli okay bunda ya harifanaktor.com haritaipunbelian 1.3 betul ebook tu dah email sama dalam email yang sama betul lain tepat sekali tak sampai satu jam saya bayar saya dapat baik itulah sepatutnya memang begitu siapa yang tak dapat tu kena check kena check kena check email anda orang Brunei boleh join 1997 tu boleh Zulilmi orang Brunei Singapura orang Thailand orang mana saja boleh join macam mana cara nak dapatkan link tersebut nanti kami akan hubungi anda dan kita akan bagitahu okay buat masa ni just focus apa kita nak bagitahu bahawas ni last ada pada 6 bulan 3 okay bunda kita nak tengok kat sini macam kan bunda kata kita nak cari makna kehidupan semalam ada seorang tu call ya kalau Talib sebut nama dia semua orang kenal insyaAllah semua orang kenal masa tu Talib tengah tengah eh lah tengah menahan kesakitan dan sebagainya tiba-tiba dia call dia kata eh babe aku ni dah on the way ni nak pergi jumpa bunda eh kau dah buat appointment eh kau dah tanya ketua pengamatan apa manager problem eh tak lah aku nak terus pergi subhanallah eh bukan macam tu januah bunda ni penuh jadi kena please check lebih awal kan jadi dia ingatkan boleh datang lepas tu dia kata tak apa tak apa aku tunggu it's not like that saya kata tak apa problem terbetul insyaAllah sebab tu dia kata sebab apa tau dia dah turun masa PKP dia turun padang tengok situasi-situasi orang ni lah orang-orang yang memerlukan bantuan dia kata actually kan orang bukan saja perlu makan minum sebab sekarang orang bila dah bagi makan selalu dia macam tak heran dia tak appreciate dan makanan aku bagi dia macam eh apa hal dia orang ni kan jadi aku membebel lah aku bebel-bebel lepas tu aku tengok budak-budak ni macam PKP tapi ialah macam mana solat dia orang akhlak dia orang kata jom kita buat something kata ok kau nak tak kita buat sekolah sekolah di mana kita didik anak-anak kita semua ni kenal Allah dulu Masya Allah kena Allah dulu kena Allah dulu faham kita ni hidup mati nak jumpa Allah nak tak buat eh nak 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 dia kena nak so nanti insyaAllah kita cuba uruskan siapa nak bersama-sama sertai kita daripada dulu dah kita cuba rancang memudahan daripada perancangan kita ni Allah izinkan siapa nak bersama-sama turut serta dalam membina sekolah yang kenal Allah kita didik anak-anak tu kenal Allah maksudnya kalau dia kenal Allah kita letak dekat Amerika ke kita letak kat dia di dalam kalau tiba-tiba dia membesar kerja di tempat-tempat yang tak elok tapi dia ada Allah dia sangat pegang pada Allah insyaAllah semua akan selamat siapa nak siapa nak turut serta dalam perjuangan membina atau mencetak anak-anak mencetak Pak Nas buat sekolah begitu kan kita nak mencetak anak-anak yang takut pada Allah dulu yang kenal Allah dulu yang sayang Allah dulu baru yang lain-lain ok ramai yang katakan saya nak join ok siapa nak bersama-sama dalam perjuangan kami ni tak kisahlah yang mungkin dari segi mungkin dari segi sumbangan mungkin dari segi hembahan dari segi doa ada antara anda yang cikgu siapa nak join kami nak ok Jamilah tanya saya bagi saya join ok sebab tak tahu kenapa Inah sebab ya maksudnya hati awak bersih Indah ok bagus Indah nanti ajak genga ESQ nak join ok sebab apa sekolah ni kita insyaAllah mudah-mudahan kita didik mereka kenal Allah dulu dia bukan macam ni bukan bukan semata-mata hafaz Al-Quran tafiz Al-Quran bukan itu sahaja bukan semata-mata kita nak dia betul-betul ahlak dia sebab pun Bonda Talib pergi ke Jepun pergi ke Jepun tengok ada satu sekolah ni kita melintas ke sekolah ni kasut dia susun elok je lepas tu tak adalah dengan budak ni tak pakai telur-elok tak ada kita sekolah eh apa benda betul ke apa yang berlaku sekolah ni memang sekolah dia sangat tersusun lepas tu kalau kita katalah Talib sini kan dengan kawan-kawan pergi ke tandas kita punya lah bising dia orang pergi tandas benda beratur benda beratur dan kalau kita kan tak tahan kita tak kira lah ni toilet oku ke apakah aku redah je dia orang tak tahan dia orang tak benda toilet oku dia orang tak masuk toilet orang dewasa tak masuk dia toilet kat anak-anak beratur benda tak berbunyi ya Allah tak berbunyi cakap ya Allah ya Allah inilah akhlak yang Nabi ajar kan ya Allah ya Tuhan kan best kalau anak-anak kita pergi sekolah kan masuk rumah kasut disusun dulu benda ini kita lari kasut bersepah nak keluar nak cari balik kasut itu yang sesimple itu sebasis itu itulah akhlak bila kita tengok bila kita tengok dia orang kita jatuh hati no wonderlah Nabi turun diutuskan kerana akhlak benda subhanallah kan so akhlak semalam benda dapat satu feedback lah ada orang nak jumpa benda pasal personal kenapa rupanya dia dah kenal orang tu mak ayah dah baik budak tu semayang semua last kali dia pergi tengok instagram budak tu tapi prof saya tengok dia ni pergi follow instagram wanita-wanita yang buat tiktok ok bunda tak tahu sangat tiktok ni kan tapi bunda-bunda marah sorang bunda marah kau-kau memang bunda zas betul lah lepas tu bunda minta maaf lah sebab sebab di tiktok ni apa ni kan dia dipaksa buat tiktok lepas tu dia kena kutuk so bunda kenapa bos you buat tiktok tengok cara you pakai baju macam mana tengok 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 jeans tu ketat tu markah depan tu siapa izinkan bos you suruhi buat tiktok sebab cara berpakaian cuba you pakai baju kurung longga orang suruh buat tiktok tak kita akan dilayan dunia berdasarkan kita layan diri kita so kalau kita berpakaian wanita yang kurang harga diri orang akan suruh kita buat benda yang kurang harga diri orang suruh buat tiktok ada tak nak kena zaz ok ok so dia kata bila dia nampak bakal suami dia bakal tunang dia tengok tiktok dia pun dah gula-gula so ok buka-buka instagram sekarang tengok muka dia bunda nak tengok muka dia tengok ada juga dia follow ustaz rasa muka ni baik apa kata why don't you call and clarify apa pendapatnya kalau kita tanya kata biasa lah orang muda jangan kahwin ok paskan benda nak tengok dalam ni akhlak kalau buat dosa tu biasa itu akhlak buruk jangan kahwin bukan captain jangan kahwin tapi kata actually betul lah this is my kelemahan lah I suka tengok perempuan gelik-gelik ni that's my weakness I tahu I mesti betul kalau ada remorse ada penyesalan boleh so dia buat semalam baca selawat sebelum you call dia tu baca akursi dia buang syetan-syetan sebab tu so hari ni dia akan beritahu bunda apa dia punya hasil from where I kenal you nanti pro pun nak tanya you takut dia biar dia bunda kalau orang rapat-rapat dengan bunda masa bunda UKM pun bunda punya student you all siapa nak call datang jumpa so ada one tu datang pro saya nak kenalkan ini bakal saya bunda keluar bilik ok sampai sekarang alhamdulillah selamat bukanlah terbua hebat tapi bunda nak menunjukkan bahawa kita bila kahwin tengok roh dia bukakan pangkat instagram who you follow is a reflection of who you are sebab tu bunda kalau ada bermasalah bunda akan tengok page mana dia like banyak page Keladak memang orang Keladak lah you nak ke suami Keladak tak nak nak ke tidur sebelah orang Keladak tak nak baik mashaAllah tu ramai bunda nak join kita insyaAllah kita kita sambil doa lah terus kita minta doa doa sebab mudah-mudahan kita ada satu sekolah yang yang letak akhlak dulu saya bila bunda cakap betul kita suruh anak kita straight A 8 A 10 A tapi nak ke kalau anak kita biadak dengan orang tua nak ke anak kita dia bijak tapi bijak menipu sunglat duit syarikat menipu orang susah kita tak nak macam tu macam ni benda kita share akan datang dia soal kita harap-harap supaya biarlah seiring dia kita tahu kita semua asal rasa macam semalam dia kawan kita tu beritahu dia kata talib sekarang ni ibu bapa rasa letak anak sekolah tafiz dah selesai dah tak talib aku ada geng-geng yang anak sekolah tafiz tapi rebellious you balik dia memberontak sebab mak ayah dipaksa sebab dia tak dia tak diterangkan kenapa you kena jadi tafiz dia tidak dibentuk mak ayah ialah pergi pesta sana sini pakaian tapi anak-anak dipaksa pergi tafiz sebab mak ayah ada duit nak menyelamatkan mak ayah kata takpe nanti kat syurga mak ayah senang kau jadi ayah tafiz jadi talib nanti upload anak ayah tafiz jadi maksudnya betul lah kata bonda ibu bapa hari ni menunggang anak-anak jadi subhanallah ya Allah ya Allah saya rasa ini yang saya rasa kalau kata kita sebarkan bonda insya Allah ramai yang akan nak sertai kita buat sekolah akhlak bonda insya Allah kita doakan ini talib baru beritahu bonda tak tahu ni talib bonda dengan talib selalu meeting online macam ni lah macam ni lah sebab semalam 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 borak-borak tu talib sempat bercakap akimah talib kata insya Allah nanti kita akan bincangkan talib nak tengok apa talib nak study dulu I mean I want to see how serious apa KPI apa impact dia bila betul-betul nak on kita bincang physical school ke online school physical school oh masya Allah oh sokong physical school so dia ni masya Allah tak tahu kenapa dia kata sebab apa dia balik daripada Johor dia terkurung ke sana dia kata talib aku tak tahu kenapa sepanjang tiga empat hari aku lepas aku ada dekat sana aku teringat bonda aku teringat aku tanya kenapa Allah aku tanya ya Allah macam mana aku nak buat ni tapi aku teringat sampai aku naik kereta sebab dia call tanya itu sekali malam dapat kejap cakap kejap je sebab nak isyak dan sebagainya lepas tu hari ni semalam dia call lagi sekali let's do it lah aku cakap ok let's see yelah apa the 4M the material kita ada apa method kita apa main power kita nak macam-macam lah kita nak tahu methodology kita semua kita buat cantik-cantik dan kita tengok how we can make things materialize masya Allah samikah Allah Allah akan hati dia macam ni kerana Allah untuk umat seluruh malaikat makhluk berolong kita insyaAllah perlu doakan kita nak buat talik tu jangkaan tu kita tell the what the how Allah baik the why and the what the how is Allah baik baik masyaAllah nanti talik akan call dia insyaAllah kejap lagi ni talik akan call bincang lagi lepas tu nak nak beritahu kepada kawan-kawan semua hari ni kita beruntung juga sebab Abang Adam akan buat kelas untuk mengenal siapa khadir kita untuk final lap masyaAllah cukup Abang Adam ada berkomunikasi dengan Abang Adam juga bila tengok orang punya feedback benda masyaAllah kita tak tahu benda antara orang-orang yang ikut line Abang Adam mungkin dia silent dia diam je dia dengar je tapi pukulnya dia sedang diuji Allah dan dia mendapat jawapan mungkin dia berdoa minta dengan asbab dengan izin Allah Abang Adam berkongsi dia dapat jawapan dia dia change dia punya keyupan tu yang ingat tak ustaz Syed Nurisham kata ada seorang guru tu dia pergi tempat tu dia pergi bercerama dah lah jalan jauh lepas tu dekat seharian pergi berjalan sampai kat situ bila bercerama orang dengar tak dengar je lepas tu dia pergi tahun depan dia kata alah nak pergi tanah ni tempat ni orang tak dengar aku buang masa je tapi dia pergi juga tiba-tiba mashaAllah dia pergi tempat tu ada seorang tu datang dekat dia ustaz ingat tak tahun lepas tuan ada datang kat sini bagitahu sekian-sekian amalkan solat witil ke solat sunnah apa saya amalkan sejak daripada hari yang tuan ajarkan tu dia kata subhanallah mungkin dalam 300 tu jalan jauh 300 kita bercakap 400-500 yang kita cakap tapi orang tak dengar tapi seorang je Allah gerakkan hati dia kata Ya Allah itu pun kita pahala dia tak tahu tak habis makan orang kata satu lagi talib orang tu dia cakap orang tak dengar dia kata apa tak apa insyaAllah bila aku bercakap salah satu ruh ataupun yang dia masuk ke dalam turang surbi yang orang sedang mendengar tu akan dengar masa depan wah rahsia Allah punya lah optimistic pun dia optimistic so apa beza optimistic talib optimistic dia panggil positive optimism dia down ke up down ke up dia sentiasa jangkakan yang terbaik kalau something bad dia akan tetap commit dan dia jadi pemerhati diri dia dan kalau dia ada sadness contohnya something berlaku dia kata apa the sadness is my emotion is my friend this friend may stay with me for one week or two weeks but it's a friend it's going to go so optimism Allah Alman Bonde dengan Sheaimu yang bagus tu siap abang ok kejap eh maksudnya Bonde tadi Bonde cakap pasal sadness ya perasaan itu adalah sahabat ya yang duduk sejap Bonde Bonde repeat balik Bonde Bonde ter sakut tadi sorry minta maaf orang optimistic ni orang optimistic ni dengan orang yang happy kalau orang yang happy the involvement dia happy lepas tu tak happy happy tak happy dia dia eh happy je bila tak happy dia tension ya kenapa aku tak happy kenapa tak happy tapi orang optimistic seperti ni happy tu bulatan kecil optimistic besar hai macam orang optimistik ni dia ada marah dia ada benci Dia ada sadness So dia kata apa, oh this is my emotion So emotion tu bukan dia Dia bukan emosi itu Emosi itu hanya dia punya feedback Hanya benda So bila benda tu dia akan okay Katalah ada orang tu ayah dia meninggal Oh I feel sad, okay This sadness is my friend This friend will stay with me for one month, two months It's okay, they can stay But I know it will go So dia jadi pemerhati diri dia Dia sangat optimistic Apa dia buat, dia expect Semua rahmat Allah So dia tak terkesan dengan apa berlaku So peristiwa negatif tu Ialah untuk dia tengok apakah dia dapat Tapi respon dia sentiasa dengan optimism Respon dia dengan optimistik Dengan jangka baik Sangka baik So dia punya life, nasib is always in a good Dia punya rezeki akan bertambah sebab Bila dia jangka dia punya emotional domain Dalam keadaan redor dan syukur Maka rezeki dia murah Sebab dia dalam gerah yang boleh buat tu Yang atas kali tu Bila dia penuh dengan RM bliss, RM joy, RM peace Yang boleh ditutup kat shawl tu kan RM joy, RM peace tu Itulah benda yang tinggi So rezeki you datang Because you high vibration High energy You punya cell semua akan sangat-sangat sihat Macam kita tengok dekat eksperimen tu kan Tengok dalam nasi tu Bila katak teruk Emosi teruk dia di hitam Yang tu tetap putih Sebab emotion is everything Dan bila kita dapat emosi negatif Kita faham Orang optimistik Oh aku tengah sedih Memang takkan happy tu orang gila je Happy sentiasa Dia dapat tapi respon sentiasa positif So talik ingat macam ni Gembira is only a state at that time Optimism is evolution Of who you are I am optimistic Sebab tu dalam show tu Optimistic is one way Optimistic, I am joy I am love, I am peace So jadikan optimism Our way of life So rather than practice Positive thinking Kita practice positive Allahu akbar Okay Saya fukur pula I am excuse my positive show Yee Okay Fauzia Dah order ye Siapa nak positive show tu Boleh order Wallahualam Saya rasa Stock ada lagi Saya rasa stock ada lagi Baik Alhamdulillah Saya rasa bonda nak kongsi dengan kita tadi Ini yang bonda kata-kata tu Saya dah sempat nukis Okay Ini Ini optimistic Ni stress Sad Happy Madness Apa semua Perasaan dia duduk di dalam Optimistic ni Jadi bila kita stress Atau kita rasa sedih Kita semangat Kita kena appreciate Dan kita letak tepi Kita deal dengan perasaan sedih tu Bagi tahu Bercakap dengan perasaan sedih tu Okay Aku tahu Aku tengah sedih Tengah sedih Dan aku tahu Dia ni akan mungkin duduk dengan aku Sehari dua Mungkin setahun Mungkin dua bulan Tapi dia akan pergi Jadi kita orang optimistic Dia bersangka baik Dia akan cakap macam tu Dan benda ni akan Pergi Membawa dirinya Okay Jadi siapa yang dapat Cicol tu Tahniah Nodi Cik Ros Okay I'm optimistic Bagi tahu pada diri sini Natasha Zahara betul Bagi tahu Saya optimistic Lama-lama dia akan Melekat dalam diri kita InsyaAllah mudah-mudahan Macam mana nak join PMC Boleh pergi ke www.profmuhayah.com Okay Bagus I'm optimist Betul For that Sebenarnya I'm optimist Okay Arfa Way of life Baik Nak order shawl Pergi ke Profmuhayah.com Bagus 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 Terima kasih semua Alhamdulillah So saya rasa Kepada anda yang belum Bagi dapatkan e-book Boleh dapatkan sekarang Saya maklumkan bahawasanya Hingga 6 bulan Julai Saja Beri 1 percuma 3 itu Akan Akan kita buat promosi Lepas tu tak ada dah Lepas tu kita akan Buat secara asing Dan Kepada anda yang nak Sertai 11.97 Tolong tanda calendar 11.97 Kita ada buat Satu grup lain Iaitu untuk Bedah buku Checklist kehidupan InsyaAllah ya Ada rezeki ada umur Kita akan jumpa pada 11.97 nanti Terima kasih semua Betul Boleh order di Profmuhayah.com Shawl positive tu Tahniah Ita Amin Yang bagi dia Terus menulis I'm optimistic Ini adalah seperti Mereka melakar Bahawa sendiri itulah Diri kita sebenarnya Kita kena Cakap Kita kena tulis Kita kena tahu Diri kita bahawa Itulah diri kita sebenarnya Okay KL Kenapa KL Oh KL Siapa nak Sertai Boleh tanya Kakak yang ada ya Okay Baik semua Terima kasih Bonda Saya rasa Technically Laluan internetnya Agak mencabar Jadi terima kasih Bonda Terima kasih semua Yang live dengan kita InsyaAllah jangan lupa Tolong kongsikan E-book kita Dan E-book kita tu Boleh dapatkan di Naktenan.com Nak dapatkan Buku-buku lain Seperti Biografi Biografi ni You guys ingat tak Buku ni Kita dah ada Pemenang sebenarnya Biografi semalam Siapa yang dah join di Telegram Gedung Muhaya Kita pun dah kongsi Oh apa ada Saya nak kongsikan Dua Kita gembira Dia orang dah You guys yang Sertai Telegram Gedung Muhaya Soalan dah pun Diberikan pada semalam 6 petang Kita terima banyak Banyak Penyertaan Alhamdulillah Dan saya nak Mencadangkan Bahusnya Siapa Yang sertai Gedung Muhaya Telegram Gedung Muhaya Yang dapat Jawab soalan Hari ni Pada pukul 6 petang Kami nak bagi Checklist Hidupan ni Kepada 10 orang Terawal Yang jawab soalan Dengan pantas Buku ni Hanya boleh dapatkan Dengan menjawab Soalan di Telegram Gedung Muhaya Siapa jawab soalan Untuk hari ni Pukul 6 petang Soalan itu Akan diberikan Di Gedung Muhaya Pada pukul 6 petang ini Siapa nak buku ni Diberikan sehari percuma Kalau tidak Lepas ni buku ni Akan ditamatkan Tunggu ni You guys tak akan dapat Sehari Beli 1 percuma 3 lah Kita akan bagi Buku ni percuma Pada mereka-mereka Yang menjawab soalan Di dalam Telegram kita Di Gedung Muhaya Boleh join Telegram Gedung Muhaya sekarang Beritahu Arfah boleh join Boleh join Siapa nak Kita akan bagi Tapi kena jawab soalan Dan tinggalkan Maklumat anda Sebab kami nak hubungi Anda nanti Katalah pemenang tu Sebab takkan bahawa Kita nak call Nak PM susah kan Jadi you guys tinggalkan Maklumat seperti nama Email dan nombor telefon InsyaAllah Kita akan hubungi anda Sepada mereka Yang berjaya 10 Pemenang yang terawal Yang berjaya Menjawab soalan Kita akan bagi Buku ni secara percuma Sebab lepas ni Buku ni ni Hanya akan Diberikan secara Asik-asik lah Anda akan dapat Buku ni sahaja Satu ya Pada mereka yang Soalan Baik bunda Alhamdulillah Tadi kita pun nak Berikan kongsi tadi Tarik dan kis tadi Macam ni Optimistik Di dalam tu ada Emosi-emosi yang kita Kena handle lah Ada marah Ada gembira Ada sedih Jadi kita deal satu-satu Walaupun sedih Kita beritahu Okey Kawan-kawan kita Okey Engkau memang kau datang sekarang Takpe mungkin kau duduk Dengan aku Saya dua Tolonglah pergi sebab mungkin Tadi tu ramai cakap Saya optimistic Saya optimistic Alhamdulillah Okey boleh tekan link tu eh Di Gedung Muhayyah Boleh tekan link tersebut Kita ajak kawan-kawan Terima kasih yang nak Okey boleh Boleh saya jemput ke Gedung Muhayyah Soalan petang ni Pukul 6 petang Tarik so Nak join Ya bunda Kita semua Ada positive optimism So mereka dah buat Dipanggil Siapa yang optimistic CEO yang optimistic Performance better Doktor yang Optimism Semua Your performance Everything Rumah tangga Semua optimism To help you So that has to be your KPI Optimism Is when you have Allah with you Baik Itu optimis Bersangka baik bunda Insya Allah Baik bunda Thank you so much Bunda Insya Allah Kita live lagi besok Abang Adam 5.30 petang Pertanian Jangan lupa 5.30 5.30 Final lab Mengenali Mengenali siapa Kita Terima kasih Semua Ada orang Dah propose Nama Adam Untuk training Corporate training Dekat dia punya Organization Lepas follow Abang Adam Subhanallah Ya Allah Ibu macam mana Orang yang tak tahu Ilmu selama ni Kesian Ya Allah Kesian Abang Adam Ramai orang tak tahu Benda Talib pun tak tahu Ya Sesam Abang Adam Jadi Mangsa Abang Adam Abang Adam masuk Company yang besar Dia dah berada dengan Company yang syarikat-syarikat besar So kita yang kat bawah-bawah ni kan Tak tahu banyak Tak tahu kan Sangat penting Benda Baik Alhamdulillah Terima kasih semua Terima kasih Alif Guys Nanti kita akan umumkan Pemenang ya Thank you so much Kita jumpa lagi Di masa akan datang Jom kita like Subscribe Dan juga tekan Bell notification Terima kasih Terima kasih